Kita saksikan susunan pemain dari Arema Malang, Kurnia Sandi, Erol Iba, Aris Budi Prastio, Ibutu Gede dan juga di depan kita saksikan ada Martin Tau. Inilah formasi 3-5-2 di mana Sergei berduet dengan Martin Tau, sementara kita saksikan line-up pemain dari Persikota, Tanggerang ada Listiantoraharjo, kemudian Aliudin dan berduet dengan Leng Lolo Christian. Ya, kick-off telah dimulai mitra olahraga Persikota. Tendang jauh-jauh ke depan, tidak ambil kompromi tadi kita saksikan, Jainal Anwar, Nia Sandi keluar. Tukup menarik mitra olahraga pertandingan pada sore hari ini. Aliudin, kita saksikan, Aliudin berbahaya. Buah tendangan kaki kiri Aliudin tadi, peluang yang sangat menarik Fungsutan. Ya, saya rasa ini kepintaran dari si pengumpan bola kepada Aliudin dan ini yang saya bilang kepintaran juga di sini, Aliudin. Sudah dilakukan, jauh, cukup berbahaya. Ditepis tadi oleh Listiantoraharjo, inilah jaga gawang Listiantoraharjo tadi kita saksikan. Lampayakan ulang Bungsutan. Menantikan, Joao Carlos. Baik sekali, masuk mitra olahraga Antete. Tidak terkewal, bola berkulir, bergetar, jala Persikota. Antoni Jamabala. 1-0. Aremania menyambut gegap gempita gol di menit ke-9 babak yang pertama ini. Ya, sebetulnya para pemain Persikota sudah mengantisipasi bagaimana di sini Joao Carlos. Hampir semua mereka berada di apa. Cuma sayang ketika seorang Listiantoraharjo yang cukup pengalaman, salah memperhitungkan dan dia mau mencoba nangkap bola di sini. Harusnya dia pentinju atau menepis bola ini ya, Bung Alif. Dan di sini tidak terkawalnya Antoni Jamabala. Permasalahan itu bukan berada di gawang ya, Bung Alif ya. Merol. Carlos. Di-heading oleh Kauibur. Nah, yang sekali sebuah upaya dari Martin Tau tadi. Ya, seperti kita lihat ya bagaimana sektor sebelah kanan Persikota ini dengan mudah di... Sehingga bisa diakhiri serangan ini oleh Sergei atau Martin Tau ya, Bung Alif. Firman Satokaiya sudah dilakukan. Hampir-hampir saja tadi Mitra Olahragan TV. Sebuah upaya dari luar kotak penalti dalam tayangan ulang. Yang iya. Sebuah upaya Mikra Olahragan dari para pemain Arema tadi. Dan atau cara bermain yang diinginkan oleh Arema yang seperti begini ya, bagaimana kita lihat di ulang tayang ini, bola dari flank dilempar ke target mereka. Sudah dilakukan. Halau tadi keluar. Jangan penjuru bagi Arema Malang. Sektor kanan. Mister dari Westyantara Harjo dalam tayangan ulang tadi Mitra Olahragan. Sudah dilakukan. Hening. Hening. Luana. Sebuah sundulan kepala yang sangat baik dan sangat sempurna. Mitra Olahragan TV bergetar lagi. Jalan dari Persikota Panggerang. Dalam tayangan ulang. Iya. Juha Halo. Halo. Jalan dari Sigma Bola. Jalan dari Sigma Bola berbahaya. 3-0 apa hendak dikata Arama Malang menggilas persikota di bawah yang pertama ini 3-0 Antoni Jamabala membuat cukup enak kita saksikan Bumsutan ini berawal daripada bola kombinasi antara Jamabala bagaimana pelatih baru sekian menit baik manajer Satria Budi maupun pelatih Benidolo memang luar biasa ketenangan Jamabala tapi ini adalah proses dari hasil kebugaran Erol dan Putu Gede bagaimana berkombinasi kalau ini kita lihat di dalam finishing akhirnya 3-0 mitra olahraga hampir saja ini Bungalik buku berbahaya shooting hampir saja mitra olahraga TV sebuah peluang yang sangat baik sebenarnya didapat tadi Leo Soputan mitra olahraga sayang sekali nah ini kan kita lihat ya Bungalik ya bagaimana penetrasi daripada Leo buku pertama mitra olahraga semua serangan dari Arama Malang cukup berbahaya kita saksikan masuk Bung Sultan ya masuk ini menarik sekali ya Bungalik ya tanpa pengawalan yang jelas kalau kita lihat nanti di adukannya apa di sini ya dari bola jauh jauh juga pemain Arama bahkan empat hanya dolar balase yang masuk di sana ya Bungalik ya Bersi Kota Tanggerang mitra olahraga berhasil memperkecil kedudukan menjadi 1-3 melalui heading dolar balase tadi 1-3 1-3 yang dilakukan tadi oleh Alberto Bola prosesnya juga teras Entah apa yang dia mau lakukan Padahal lawannya masih jauh di belakang Memang bola agak spin Memang kalau saya lihat Dia lemah di dalam kaki kiri Tapi dia kuat di kaki kanan Apakah free free Dan ini terlihat tadi kaki kiri yang memukul Yang mencoba menghalau Lebar dia kepada Sausa Masih Sausa baik sekali umpahnya Berbahaya syuting Jauh dari sasaran Sebuah keputusan syuting tadi Coba dilakukan Di Kralara Ganteko Sakun Dan Berarti Albu Tintu cukup baik Sebuah serangan cukup berbahaya tadi Dari Strong Aker Rema Malang Lalu Sergei Coba dikejar oleh Kaibur Berikan bola cukup berbahaya Sebuah serangan dari Persi Kota Kita nantikan Satu lawan satu Dan Apa hendak dikata Mitra Larakan TV Ari Priyatna tadi Mendapat kesempatan yang sangat-sangat bagus Berarti Albu Tintu cukup berbahaya 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 Berarti Albu Tintu cukup berbahaya